Intro Luluihamu harajau nidebata Rabdohot hati korana Tambahono nama otengungamu Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kolose pasal 3 ayat 1 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Demikian firman Tuhan Mencari yang di atas Saudara-saudari yang terkasih Satu lagu anak sekolah minggu Dituliskan dalam liriknya Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang, uang bukan Tuhan Yesus Kemudian lagu itu dilanjutkan kembali dengan pertanyaan yang berbeda Siapa yang dicari orang? Ini ingin mengingatkan kita Jawabannya adalah Tuhan Yesus Dari pertanyaan yang terdapat dalam lirik lagu Kita bisa mengerti dan bahkan membuka pikiran kita Menyadarkan kita Kita terkadang sibuk dengan kebiasaan kita Kebiasaan yang hanya condong Untuk melakukan aktivitas Mencari nafkah Sibuk dengan diri sendiri Dan lupa Lupa pada Kristus Lupa pada Tuhan kita Maka melalui nyanyian itu Kita juga dihantarkan kepada Isi satu nas alkitab Di Matius pasal 6 ayat 33 Dikatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Jangan melulu hanya mencari nafkah Mengerjakan aktivitas sehari-hari Melupakan Tuhan Tapi ingatlah Terlebih dahulu Untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Tepat sekali Pada masa-masa ini Kita masih Dalam Suasana memperingati Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Ke sorga Tujuannya naik ke sorga Adalah untuk menyediakan Tempat Bagi anaknya Bagi kita Yang percaya Sejak Yesus lahir Ini juga Memulai Kabar sukacita Yang diberitakan Bagi banyak orang Kemudian Yesus itu mati Untuk selama-lamanya Yesus kita sudah mengalami Lahir Mati dikayu salib Dikuburkan Bahkan bangkit Mungkin banyak Pemikiran orang Tuhan kita itu Akan mati selama-lamanya Ternyata Tuhan kita itu Yesus kita Bangkit Pada hari yang ketiga Mulai dari itulah Seluruh umat Kristen Dikatakan Sebagai orang-orang Yang ikut Dimenangkan Karena Kristus Telah menang Mengalahkan maut Dan bahkan Pada masa-masa Saat ini Ketika Yesus Naik ke sorga Yesus duduk Di sebelah kanan Allah Bapak Ini juga Membuat kita Bersuka cita Untuk memberitakan Kabar baik Kabar kesukaan Bagi dunia Bahwa Yesus kita Tetap Akan kembali Dan rohnya Tetap akan Menyertai kita Sampai Selama-lamanya Maka sebagai Orang yang Dimenangkan Oleh Kristus Kita diingatkan Jangan terlena Atau terpaku Hanya kepada Harta Duniawi Maka carilah perkara Di atas Yang artinya adalah Harta dan Kemuliaan Sorgawi Itulah harta Yang kekal Dan abadi Bila kita Adalah orang-orang Yang dibangkitkan Dan diselamatkan Oleh Kristus Yesus Baiklah Kita senantiasa Mencari perkara Yang di atas Ingat akan Nama Yesus Kau yang Susah Dan sedih Bagi orang Yang telah Menerima kasih Anugerahnya Senantiasalah Merindukan perkara Yang di atas Yaitu Segala sesuatu Yang telah Difirmankan Dan baiklah Kita nyatakan Di dalam Perbuatan Kita Sehari-hari Bukan lagi Dunia Atau dirinya Sendiri Yang utama Namun Kristus Yang utama Baginya Yakinlah Jika kita Mengutamakan Hal-hal Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Segalanya Akan Ditambahkan Kepada Kita Jika kita Hidup Dalam Kristus Kita Juga Harus Mampu Melawan Keinginan Daging Dan Segala Perbuatan Kegelapan Karena Itu yang Ditawarkan Oleh Dunia Ini Hiduplah Sebagai Orang-orang Pemenang Orang yang Sudah Dibangkitkan Diberikan Kuasa Untuk Dapat Melanjutkan Misi Kristus Tampilkanlah Itu Dalam Perkataan Dan Perbuatan Dengan Demikian Nyatalah Kehidupan Kita Setiap Hari Hanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Saja Amin Salam Sehat Semoga Hidup Kita Diberkati Melalui Firman Yang Kita Dengar Horas 事 Diberkati 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 Diberkati